Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu wa sallam ala rasulihi al amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna maa yanfa'una wa anfa'na bima alamtana Wa zidna ilmi ya rabbal alamin Teman-teman yang semoga sama-sama dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah di pagi hari ini Kita masih bisa mengikuti Pergiatan muzaqarah ilmu agama Yang hal ini merupakan hal yang paling utama Untuk mengisi waktu-waktu berharga kita Sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam al-Nawawi Beliau mengatakan Innalishtiqala bila ilmi Awla ba'u siqad fihi nasa'isul awqad Sesungguhnya Mencari ilmu atau belajar ilmu Itu adalah cara yang paling utama Cara yang paling utama Dalam menggunakan waktu-waktu kita yang berharga Jadi belajar ilmu agama itu merupakan suatu ibadah yang sangat agung Oleh karena itu maka Hendaklah kita mengikhlaskan niat karena Allah SWT Mengajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama Agar ibadah yang besar ini Ibadah yang agung ini Diterima oleh Allah SWT Insya Allah SWT Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab kita Tentang masalah wahabi Di kemarin Kemarin kita sudah menjelaskan Bahwasannya Orang-orang wahabi itu Mereka mengkafirkan orang yang Melakukan istirahat dengan Rasulullah Kemudian juga mereka mengkafirkan orang yang bertawasul dengan Rasulullah Atau para wali Jadi mereka menganggap ini sebagai kekukuran Dan menganggapnya menyembah kepada selain Allah SWT Dan dikarenakan keyakinan seperti ini Mereka menghalalkan orang-orang yang berbeda faham dengan mereka Menghalalkan darah orang-orang yang berbeda faham dengan kelompok mereka Dan kita sudah sebutkan talil dari hadis Dari hadis-hadis bahwasannya Tawasul dengan Rasulullah itu Hukumnya boleh Baik beliau Baik beliau ketika masih hidup Ataupun ketika beliau sudah meninggal Seandainya beliau masih hidup Baik itu di hadapan Rasulullah Ataupun itu di belakang Rasulullah Jadi bertawasul ketika beliau sudah meninggal Itu hukumnya diperbolehkan Dan talilnya Kita sudah sebutkan kemarin Bagi yang ingin merajak Bisa mendengarkan kagian Yang kemarin Yang begitu ya Baik kita lanjutkan sekarang Bagi yang sudah punya Silahkan dibuka Apalagi yang print Penting ya Untuk nge-print sitapnya Ini yang saya baca Dari atas ini Saya ulangi pembacaan kitabnya Biar nyambung Taib Al-Mu'allifu Rahimahullahu Ta'ala Rahmatawwasi'ah Waqad syardhu Anil ummatih Dan mereka telah Menyimpang dari umat Islam Ada umat Islam Bitaqsiri Man jastahi Subir Rasuli Dengan Pengkafiran mereka Jadi orang Wahhabi itu Mengkafirkan Orang yang istiwasah Dengan Rasulullah Meminta pertolongan Kepada Rasulullah Ini bukan Sesuatu kekufuran Kita minta tolong Jadi kalau kita minta tolong Dan banyak orang Ambilkan saya air Itu kufur Tidak itu orang itu Tidak kufur Demikian pula Demikian pula Kalau kita Meminta tolong Pada Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Akan kami Kepada Allah Agar Menulaikan hajat kita Ini bukan Bukan satu kekufuran Kemudian Dan mereka Mengkafirkan Orang yang bertawassul Dengan Rasulullah Setelah Rasulullah Meninggal Kata mereka apa Tawassul Dengan orang Yang hidup Yang Dengan Kata mereka Tawassul Melakukan Tawassul Dengan Selain orang Yang hidup Yang hadir Yang ada di depannya Tuan-tuan Kufrun Adalah sebuah Kekufuran Jadi kata mereka Ini kufur Ini Kita orang wahabi Fa'amalan Maka 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 Berlandaskan Keyakinan ini Atau kaedah ini Mengamalkan Kaedah ini Allati Wada'uha Yang mereka Yang mereka Letakkan Yang mereka Buat Menghalalkan Pengkafiran Orang Yang berbeda Faham Dengan mereka Dalam masalah ini Nah itu dia Jadi ketika Mereka Menemukan Apa namanya Menemukan Orang yang Bertawassul Mereka Mengkafirkannya Jadi kalau kita Bertawassul Dengan Rasulullah Oh ini Kata mereka Kita sudah Kufurni Keluar Dari ajaran Islam Nah Begitu Dan ini Nyata Ini Nyata Saya itu Dulu Bertemu Pas Di Bogor Itu Orang Tuanya Kampung Harang Enku Lah Gampangnya Begitu Habis itu Anaknya Ini Putranya Ini Kuliah Di Tempatnya Wahabi Di Bogor Setelah Itu Anaknya Dibilang Ke saya Di depan Mata Saya Bilangnya Gimana Saya F Saya Kasihan Kepada Bapak Saya Tanya Kenapa Memangnya Bapak Kamu Ini Kata Dia Bapak Saya Itu Setiap Malam Jumat Selalu Melakukan Kukukura Kepukura Kesirikan Terjadilah Bapak Kamu Ngapain Ayah Kamu Ngapain Itu Ketanya Apa Selawata Tawasulah Rabbi Mustafa Terus Melakukan Bila Kamu Tidak Usah Khawatir Tentang Ayah Kamu Ayah Kamu Tidak Melakukan Kukukura Terjadilah Perbincangan Disitu Intinya Apa Mereka Itu Memang Betul Mewakini Orang Yang Melakukan Tawasulah Kukukur Melakukan Kukukura Melakukan Kesirikan Ini Nyata Ini Bukan Sekedar Karangan Karangan Kita Memang Mereka Bilang Seperti Itu Wahab Indonesia Pun Seperti Itu Banyak Disini Jadi Kalau Orang Yang Seperti Ini Mereka Menghalalkan Pembunuhan Tara Orang Tersebut Orang 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 Muslim Setelah Itu Melakukan Kesirikan Berarti Orang Ini Apa Murtad Begitu Kalau Murtad Nanti Dianggap Murtad Mereka Halal Darah Halal Untuk Dibunuh Seperti Banyak Bombong Kiri Kadang Dikubur Kuburan Kuburan Yang Dibong Bukan Hanya Orang Hidup Yang Tidak Selamat Dari Mereka Yang Dikuburan Pun Tidak Selamat Dari Mereka Dibong Kuburannya Dibong Tarkuburannya Macam Macam Ini Perhatikan Ini Sekarang Yang Baru Fainna Za'imahum Muhammad Abna Abadil Wahab Tersungguhnya Pentolan Mereka Ini Petinggi Mereka Ini Yang Namanya Muhammad Abdel Wahab Ini Pendiri Wahabi Muhammad Abdel Wahab Sudah kita ceritakan Sudah kita bukakan Dari Kitab-kitab Para ulama Yang menjelaskan Tentang keadaannya Bahasanya Ia bukan Orang yang Alim Bahasanya Bahasa Muhammad Abdel Wahab Mengatakan Berkabung 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 Dengan Ini Ini yang Perkataan Muhammad Yang Yang Diriwayatkan Sayyid 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 Ahmad Zaini Dahlan Mufti Mekah Mufti Mekah Gitu Memperluas Memperluas Dalam Mengetahui Dalil-dalil Yang Membantah Perkataan Mereka Ini Maka Membaca Kitab-kitab Yang Berisi Bantahan Terhadap Orang-orang Wahabi Kalau Mau lebih Banyak Mengatakan Kesesatan Wahabi Ya Apa namanya Bacalah Kitab-kitab Para ulama Yang menjelaskan Tentang Kesesatan Mereka Hanya Maksud Dari Karena Yang Disebutkan Di kitab Ini Kitab Kecil Kitab Sakul Buku Sakul Jadi Yang Dibahas Itu Hanya Sedikit Hanya Sekitar Pengenalan Begitu Kalau Memang Mendalam Mau Mengetahui Isinya Kita Baca Para Ulama Yang Menjelaskan Tentang Keadaan Mereka Begitu Ya Itu Maksud Ya 6 Kekitabi Ya Kekitabi Arraddul Muhkam Al-Matin Ada sebuah kitab Namanya Arrad Al-Muhkam Al-Matin Al-Muhkam Al-Matin Bantahan Yang Kuat Bantahan Yang Kuat Memang Bantahannya Ini Karangan Siapa Ini Limuhad Disitiyar Al-Magribiyah Itu Karangan Ahli Hadis Dari Daratan Maroko Al-Magribiyah Maroko As-Syaikh Amdullah Al-Gumari Bilal ini Masih Apa namanya Sempat Bertemu Dengan Guru kita Dengan Guru kita As-Syaikh Amdullah Al-Harari Rahimah Allah Rahmat Allah Ada foto Beliau berdua Foto Beliau berdua Ada itu As-Syaikh Amdullah Al-Gumari Dan Syekh Amdullah Al-Harari Ada duanya Ini Ulama Usa Dua 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 Kuat Dalam Mempertahankan Memperjuangkan Keyakinan Ahli Sunnah Wajimah Jika Mau Lebih Banyak Mengetahui Tentang Ajaran Wahabi Sudah Baca Kitab-kitab Ini Cara Satunya Kemudian Juga Wakitabi Dan Juga Baca Al-Makalat Sunniyah Ki Kasfir Balalati Ahmad Adnitaymiyah Ini kitab-bapa Al-Makalat Sunniyah Maksudnya Perkataan-perkataan Ahli Sunnah Wal-Jamaah Dalam Mengungkap Kesesatan Ahmad Adnitaymiyah Jadi Kitab ini Limah Limah Adnitaymiyah Syamiyyah 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 Yaitu Karangan Muhaddis Ahli Hadis Di Daratan Syam Syam Abdullah Al-Halari Guru Kita Lataran Syam 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 Meliputi Empat Negara Syiria Lebanon Jordan Syiria Lebanon Jordan Kemudian Ibu Bupatnya Palestine Ibu Bupatnya Palestine Ini Syam Dulu Namanya Syam Semuanya Kitab ini Dikarang memang khusus Dikarang khusus untuk membantah Ibn Taymiyya Dikarang khusus untuk membantah Ibn Taymiyya Karena memang Orang-orang Wahhabi itu Banyak sekali ajaran mereka Itu bersumputnya dari Ibn Taymiyya Mereka menyebut Ibn Taymiyya ini Syekhul Islam Jadi dalam kitab ini Syekh itu menjelaskan Bahwasannya Kesehatan Ibn Taymiyya satu Mengatakan Allah Ta'ala duduk Disebutkan ini referensinya Dalam kitab Ibn Taymiyya Kitab ini, kitab ini, kitab ini Kemudian Apa namanya Ibn Taymiyya Contohnya mengatakan Neraka akan punah Ibn Taymiyya mengatakan Neraka akan punah Jadi seperti itu Banyak sekali permasalahan Ini sangat bagus sekali Untuk dibaca dan dimiliki Apa namanya Al-Makolat As-Sinniyya Fikis Fitbalalat Ahmad Ibn Taymiyya Samanya Akarnya ini Wahhabi itu kan Ngakar kemana Ngakar kebala Ibn Taymiyya Kalau akarnya itu Sudah dicabut Nanti yang lain itu Akan ikut Teracabut juga Begitu Kemudian Wahadal Kitab Ustani Saya naikkan Di atas Wahadal Kitab Ustani Dan kitab yang kedua ini Apa kitab yang kedua Yaitu kitab Al-Makolat As-Sinniyya Kitab yang kedua ini Usmiyya Biahadal Ismi Diberikan nama Seperti ini Diberikan nama Apa namanya Perkataan ulama Al-Sunnah Dalam membantah Ibn Taymiyya Diberikan nama Seperti ini Lianna Muhammad Ibn Abdul Wahhabi Karena Muhammad Ibn Abdul Wahhab Akhazah Tahrim At-Tawasuli Ia Mengambil Pengharamannya Terhadap Tawasuli Muhammad Abdul Wahhab Kan mengharamkan Tawasuli Dari mana Mengambil Permasalahan ini Dia itu Mengambil Dari Kitabnya Atau dari Ibn Taymiyya Dia mengambil Dari Ibn Taymiyya Nah Akhazah Tahrim At-Tawasuli Illa Bilhay Al-Hadiri Min Kutub Ibn Taymiyya Dari Dia itu Muhammad Ibn Abdul Wahhab Mengambil Pengharamannya Terhadap Tawasuli Kecuali Dengan Orang Yang Hidup Dan Orang Yang Hidup Yang Ada Di hadapannya Dari Kitab Ibn Taymiyya Al-Mutawafah Sanah Yang Wafat Pada Tahun 728 Hijriah Mereka Itu Bilangnya Apa Tawasul Itu Jika Dengan Amal Soleh Boleh Boleh Jadi Kita Juga Mengatakan Boleh Ini Benar Mereka Mengatakan Apa Tawasul Dengan Orang Yang Hidup Yang Berada Di hadapannya Itu Boleh Kata Mereka Ini Juga Benar Kita Katakan Boleh Tapi Yang Benar Itu Apa Kata Mereka Kalau Tawasul Yang Tawasul Dengan Orang Yang Hidup Yang Ada Di hadapannya Ini Yang Boleh Kalau Yang Lainnya Itu Tidak Boleh Kalau Tawasul Dengan Orang Yang Kata Mereka Orang Wahabi Kalau Tawasul Dengan Orang Yang Hidup Tetapi Bukan Di hadapannya Itu Syirik Kalau Saya Di Madura Saya Kenal Orang Wali Di Lebanon Saya Bertawasul Dengan Berkat Orang Wali Yang Di Lebanon Ini Syirik Kemudian Mereka Juga Bilang Kalau Yang Dita Tawasul Sudah Meninggal Ini Juga Syirik Kalau Saya Bilang Ya Allah Dengan Berkah Wali Syab Abdullah Al-Hurari Kabulkanlah Hajatku Ini Kata Mereka Saya Sudah Siri Sudah Musyrik Mereka Pensyaratan Mereka Ini Tidak Boleh Bertawasul Becuali Becuali Dengan Perkataan Mereka Syarat Mereka Ini Tidak Boleh Bertawasul Becuali Dengan Orang Yang Hidup Yang Ada Di Hadapannya Syarat Ini Syarat Dalil Dalilnya Hadis Syarat Ini Tidak Bisa Diterima Syarat Ini Tertolak Bisa Ditahami Baik Padahal Ibnu Taimiyah Itu Istahsana Menganggap Baik Bagi Orang Yang Terkena Penyakit Khodar Yang Semacam Lumpuh Ibnu Taimiyah Itu Menganggap Baik Firi Jelihi Pada Kakinya Untuk Mengatakan Ya Muhammad Jadi Ibnu Taimiyah Itu Menganggap Baik Orang Yang Terkena Penyakit Lumpuh Kayak Lumpuh Setelah Itu Dia Bilang Ya Muhammad Wahai Nabi Muhammad Ini Perbuatan Yang Baik Kata Ibnu Taimiyah Ini Perbuatan Yang Baik Kata Ibnu Taimiyah Padahal Ini Tawas Itu Hakikatnya Itu Kan Tawas Hakikatnya Istiqah Hakikatnya Ibn Taimiyah Menganggapnya Sebagai Perbuatan Yang Baik Dan Pernyataan Ini Tetap Membetul-betul Dari Ibnu Taimiyah Dalam Kitabnya Al-Kalimut Tayyib Ini Disebutkan Malah Apa Namanya Itu Referensinya Ini Jatakan Jatakan Yang Keberapa Jatakan Tawatul Maktab Al-Maktab Al-Islami Jatakan Al-Maktab Al-Islami Katanya Perjatakannya Itu At-Tawatul Khamisah Jatakan Kelima Itu 1405 Tahun Dicatat Dau 1985 185 Ini Referensinya Betul Ibn Taimiyah Itu Betul-betul Membolehkan Tapi Dalam Kitab Yang Lain Ibn Taimiyah Itu Menyirikannya Jadi Aneh Wahada Dan Hal Ini Yukhalifu Fihi Dan Perkataan Ini Menyalahi Ma Kalahu Fi Kitab Tawassul Walwasil Walwasilah Menyalahi Perkataan Ibn Taimiyah Dalam Kitab Namanya At-Tawassul Walwasilah Ibn Taimiyah Itu Namanya At-Tawassul Walwasilah Muhammad Ibn Abdil Wahab Jadi Muhammad Bin Abdil Wahab Pendiri Wahab Ini Wafakahu Fih Ma Fi Kitab Tawassul Walwasilah Jadi Abdul Wahab Itu M Cocoki Menyetujui Apa Yang Terdapat Di Dalam Kitab At-Tawassul Walwasilah Jadi Dalam Kitab At-Tawassul Walwasilah Karangan Ibn Taimiyah Ini Orang Yang Bertawassul Itu Dianggap Syirik Dianggap Kufur Melakukan Kekufuran Dianggap Musrib Dianggap Kafir Dalam Kitab At-Tawassul Walwasilah Ini Ibn Taimiyah Cocok Dengan Muhammad Bin Abdil Wahab Cocok Dengan Hal Ini Akhirnya Dia Ikuti Itu Maksudnya Dan Muhammad Bin Abdul Wahab Menyalahi Ibn Taimiyah Dalam Yang Iyikatakan Ibn Taimiyah Dalam Kitabnya Dalam Kitabnya Al-Kalimut Taib Yang Memperbolehkan Perkataan Ya Muhammad Suatu Itu Wal-Khadaru Sakit Sakit yang diketahui Yang sudah Ketahua Yang sudah Maklum Sudah Dikenal Untuk Yang sudah Ketahua Yang sudah Menurut Menurut Para dokter Yang mengenai kaki Yang nantinya Apa Kakit itu Tidak Tidak Bisa Digerakkan Itu Penyakitnya Bukan Kesemutan Kalau kesemutan Masih bisa Ini Di atasnya Kesemutan Tapi bukan Lumpuh-lumpuh Ini Penyakit Khodar Sampai Di sini Penjelasan Tentang Masalah Wahabi Atau Pengenalan Masalah Kelompok Wahabi Sudah Selesai Sudah Selesai Sekarang Nanti Ini Akan Masuk Kepada Hizbul Iqbal Cuma Sebelum Itu Ada Lagi Ajaran Wahabi Yang Mereka Gembor-gemborkan Itu Buka Saya Sebutkan Secara Singkat Antaranya Kata Mereka Itu Setiap Sepertiga Malam Terakhir Allah Itu Turun Ke Langit Bumi Jadi Mereka Orang Wahabi Itu Meyakini Bahwasannya Allah Berada Di Atas Langit Di Atas Arus Kata Mereka Kata Mereka Ini Kita Katakan Ini Bertentangan Dengan Ajaran Islam Membatalkan Iman Seperti Ini Harus Tinggalkan Ini Dan Membaca Dua Masyadab Untuk Kembali Kedalam Islam Begitu Mereka Allah Ta'ala Itu Berada Di Atas Arus Duduk Di Atas Arus Kata Mereka Kemudian Kata Sebagian Kitab Ibn Ta'imiyah Mengatakan Allah Ta'ala Itu Persis Bentuknya Sama Arus Sama Ukurannya Sama Arus Tidak Lebih Besar Dan Lebih Kecil Ini Kufur Kemudian Sebaik Dalam Kitab Yang Lain Ibn Ta'imiyah Mengatakan Bahkan Allah Ta'ala Itu Lebih Besar Daripada Arus Ini Juga Keyakinan Kufur Mengurutkan Orang Dari Islam Setelah Itu Mereka Meyakini Apalagi Meyakini Bahwa Setiap Sepertiga Malam Terakhir Allah Ta'ala Itu Turun Ke Langit Bumi Langit Bumi Itu Mana Langit Yang Kita Lihat Ini Langit Pertama Di Atas Langit Ini Ada Langit Sampai Langit Jadi Setiap Sepertiga Malam Terakhir Katanya Mereka Mereka Kata Mereka Allah Ta'ala Itu Turun Terakhir Sampai Ke Bumi Langit Bumi Dan Ini Jelas Berhentangan Dengan Islam Karena Allah Maha Suci Tidak Boleh Disifati Allah Ta'ala Itu Tidak Boleh Disifati Dengan Diam Tidak Boleh Disifati Dengan Duduk Tidak Boleh Disifati Dengan Gerak Diam Duduk Bersemayam Naik Turun Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Atau Bertempat Atau Di Semua Tempat Atau Di Satu Arah Atau Di Semua Arah Semuanya Mustahil Bagi Allah Setelah Itu Kata Mereka Setelah Seperti Malam Ini Selesai Masuk Subuh Allah Naik Lagi Ke Atas Allah Ta'ala Kata Mereka Lagi Ke Atas Apa Gimana Kita Bantahnya Kita Bisa Bantah Hanya Dengan Pakai Akal Ini Penting Akal Jadi Saya Kembalikan Lagi Yang Pertama Tadi Perkataan Untuk Taimiyah Mereka Yakini Bahwasanya Allah Ta'ala Itu Sama Dengan Arus Besar Besar Bentuknya Kalau Mereka Begitu Arus Itu Dibandingkan Dengan Langit Langit Dibandingkan Arus Langit Langit Dibandingkan Arus Itu Tidak Ada Apa Apanya Jadi Langit Itu Dibandingkan Arus Itu Tidak Ada Apa Apanya Sangat Kecil Sekali Langit Dibandingkan Dengan Arus Tidak Ada Apa Apanya Artinya Arus Itu Sangat Besar Berarti Kalau Mengikuti Keperkatan Dan Tidak Boleh Allah Ta'ala Itu Busa Begitu Dan Langit Dan Apa Namanya Dan Langit Itu Sangat Kecil Sekali Dibandingkan Arus Kalau Dikatakan Allah Ta'ala Turun Dari Arus Ke Langit Bumi Itu Nanti Sangat Hancur Sekali Maknanya Itu Apa Maknanya Itu Makna Perkataan Bahwa Allah Ta'ala Turun Ke Langit Bumi Berarti Allah Ta'ala Yang Asalnya Besar Kemudian Mengecil 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 Agar Muat Ke Langit Bumi Sangat Kecil Nanti Ketika Naik Ke Arus Lagi Membesar 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 Sampai Kayak Arus Lagi Ukurannya Ini Kan Apa Namanya Bukan Berbicara Tentang Tuhan Ini Berbicara Tentang Balon Balon Ditiup Membesar Itu Kampasit Mengerjib Enggak Gitu Itu Mustahil Bagi Allah Ta'ala Dan Itu Keyakinan Yang Merusak Iman Bantah Lagi Gimana Sepertiga Malam Terakhir Itu Beda Di Setiap Negara Mungkin Sekarang Sepertiga Malam Terakhir Di Indonesia Nanti Berpindah Ke Malaysia Nanti Berpindah Lagi Sepertiga Malam Terakhir Ke Rusia Atau Begitulah Seterusnya Sampai Muter Berpindah Sepertiga Malam Terakhir Kalau Dikatakan Seperti Setiap Sepertiga Malam Terakhir Allah Ta'ala Turun Berarti Allah Ta'ala Pindah Sepertiga Malam Terakhir Di Indonesia Allah Turun Langit Indonesia Tiga Malam Terakhir Di Malaysia Allah Turun Kemal Malaysia Terus Naik Lagi Turun Selangka Naik Lagi Turun Turun Lagi Turun Lagi Terus Jadi Allah Ta'ala Tidak Pekerjaan Yang selain Naik Turun Itu Mustahil Bagi Allah Ta'ala Makanya Keyakinan Mereka Ini Sangat Bertentangan Dengan Ajaran Islam Sangat Bertentangan Dengan Ajaran Islam Bertentangan Dengan Laysa Ayat-ayat Yang Lain Jadi Seperti Itu Ini Dalil Ini Secara Singkat Kalau Mau Dibahas Secapan Yang Lebar Itu Lumayan Banyak Sekali Dalil Dan Pembahasan Sepintas Sepintas Tentang Masalah Wahhabi Ya Secara Saya Sebutkan Mereka Mengharamkan Peringatan Moulid Peringatan Isra Mi'raj Mereka Mengharamkan Apa Namanya Mereka Wajib Pake Cadar Cadar Itu Bagus Tapi Tidak Wajib Mereka Mengharamkan Selamatan Selamatan Dan Mengatakan Katanya Semua Bidnah Sesat Bahkan Di kitab Mereka Ada Itu Katanya Perempuan Itu Dilarang Nyetir Kalau Ada Perempuan Nyetir Itu Hukumnya Haram Aneh Masih Banyak Yang Lainnya Sekarang Masuk Kepada Hizbul Ikhwan Masuk Kepada Pembahasan Hizbul Ikhwan Cuma Kalau Teman-teman Ada 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 Yang Punya Pertanyaan Tentang Wahabi Tentang Wahabi Sudah Kita Bahas Silahkan Untuk Bertanya Ditulis Di ruang Cet Nanti Di akhir Saya akan Jawab Insyaallah Huta Huta Seperti Itu Sementara Ini Kita Sedikit Apa Berbincang Tentang Masalah Hizbul Ikhwan Jadi Hizbul Hizbul Ikhwan Itu Hizbul Ikhwan Itu Pada Awalnya Didirikan Oleh Sheikh Hassan Al-Bannan Di Mesir Pada Awalnya Jadi Didirikan Oleh Sheikh Hassan Al-Bannan Dan Si Hassan Al-Bannan Ini Beliau Seorang Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Cinta Sufi Ahlu Sunnah Ahlu Sunnah Al-Bannan Pada Awalnya Pada Awalnya Hizbul Tahrir Hizbul Ikhwan Itu Didirikan Oleh Beliau Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Beliau Kemudian Ya Kemudian Beliau Ini Aslinya Itu Ketika Mendirikan Hizbul Ikhwan Tujuannya Apa Sebenarnya Tujuannya Itu Adalah Memerangi Para Penjajah Memerangi Para Penjajah Seperti Itu Jadi Memang Mereka Itu Dilatih Untuk Berperang Begitu Kenapa Tujuannya Untuk Memerangi Para Penjajah Seperti Itu Tujuan Utamanya Seperti Itu Ya Setelah Itu Apa Yang Terjadi Setelah Itu Yang Terjadi Itu Adalah Di Hizbul F1 Ini Termasukan Sayyid Kutub Ketika Kita Bilang Sayyid Kutub Itu Bukan Berarti Menkenakan Dia Itu Keturunan Rasulullah Bukan Memang Namanya Seperti Itu Sayyid Kutub Bukan Dikenakan Sayyid Keturunan Rasulullah Tidak Tidak Seperti Itu Sayyid Sayyid Kutub Sayyid Kutub Ini Bukan Seorang Yang Alim Sayyid Kutub Ini Bukan Seorang Yang Alim Aslinya Itu Wartawan Aslinya Sayyid Kutub Itu Adalah Wartawan Memang Kalau Dari Segi Tulisan Nulis Begitu Disitilakan Bakola Muhusayyal Kalau Mesti Suruh Ngarang Nulis Nulis Sastra Begitu Bisa Dan Laris Begitu Seperti Itu Karena Memang Dia Wartawan Memang Mempunyai Keahlian Dalam Masalah Tulis Menulis Dia Mengarang Tafsir Tafsir Al-Quran Kemudian Dia Kasih Nama Apa Tafsir Itu Di bawah Naungan Al-Quran Di Indonesia Sudah Banyak Buku Ini Besar Kemudian Juga Diterjemah Di bawah Naungan Al-Quran Terjemah Mulai Tersebar Ini Sudah Tersebar Buku Bukunya Ini Di Waspadai Juga Di Di Dalam Tafsir Ini Sangat Banyak Hal-Hal Yang Bertentangan Sangat Banyak Bertentangan Insyaallah Nanti Kita Bacalah Membahas Membahas Tantang Masalah Itu Sangat Banyak Sekali Yang Bertentangan Dalam Kitab Nanti Isilal Al-Quran Muka Orang Tidak Ngerti Ini Kita Kira Karya Besar Karya Besar Banyak Dalam Itu Banyak Sekali Hal-Hal Yang Berupa Racun Nanti Diantaranya Yang Kita Sebutkan Nah Dia Itu Apa Namanya Pernah Ejiz Kutub Itu Pernah Jadi Ate S Mariksi Selama Berapa Belas Tahun Setelah Itu Tidak Belajar Kepada Seorang Ulama Dengan Benar Mengaji Dengan Benar Setelah Itu Dia Memang Keahlian Menulis Akhirnya Dia Menulis Langsung Tafsir Al-Quran Sudah Dengan Aga Memang Tidak Punya Ilmu Yang Berilmu Agama Yang Benar Banyak Penyimpangan Penyimpangan Di Dalam Sayyid Kutub Ini Apa Masuk Ke Dalam Tubuh Hizbul Ikhwan Itu Sayyid Kutub Ini Kemana Masuk Ke Dalam Tubuh Hizbul Ikhwan Ketika Dimasuk Ketika Dimasuk Sama Sayyid Kutub Di Sini Memang Yang Memang Pengaruhi Orang-orang Di Dalam Hizbul Ikhwan Maka Berubah Arah Jadi Apa Namanya Hizbul Ikhwan Ini Jadi Berubah Arah Jadi Berubah Arah Yang Asalnya Memang Hizbul Ikhwan Ini Dibentuk Untuk Apa Namanya Memerangi Para Penjajan Ini Berubah Arah Dan Menganggap Semua Selain Mereka Itu Dianggap Sebagai Orang Yang Kars Dekat Dengan Wahabil Kemudian Mereka Menamai Diri Mereka Itu Jemaah Islam Atau Kalau Di Indonesia Itu Dikenal Dengan Apa GE GE Dima Islam Kenapa Mereka Menamakan Diri Mereka Dima Islam Mereka Menganggap Diri Mereka Sada Yang Muslim Yang Lain Yang Lain Keluar Dari Islam Istilahnya Takfir Sumuli Mengkafirkan Secara Totalitas Pokoknya Kalau Bukan Golongan Mereka Itu Bukan Muslim Ini Ajaran Said Kutub Kita Akan Baca Insya Allah Makanya Disini Apa Ketika Dipegang Oleh Said Kutub Berubah Haluan Mereka Itu Berubah Haluan Terjadi Pemberontakan Di Istilahkan Itu Dalam Buku-buku Yang Menceritakan Masalah Ini Jadi Mereka Itu Apa Alat Takrib Jadi Mereka Itu Setelah Dimasuk Said Kutub Ini Menjadi Alat Untuk Merusak Dan Membunuh Seperti Itu Mereka Itu Musyahad Kalau kita Ngerti Sejarah Mesir Itu Musyahad Betul Bisa Disaksikan Sejarah Mesir Ini Yang Terjadi Sehingga Pada Waktu Itu Apa Yang Terjadi Ini Masih 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 Pendiri Aslinya Masih Ada Sehingga Terpelah Menjadi Dua Terpelah Menjadi Dua Ada Istilahnya Albaniyun Sama Al-Qubiyun Jadi Itu Apa Namanya Pengikut Pengikutnya Said Kutub Ada Pula Pengikutnya Hasan Albanna Tetapi Yang Pengikutnya Hasan Albanna Ini Sudah Sedikit Tidak Tau Sekarang Masih Ada Tidak Yang Banyak Itu Apa Sekarang Pengikutnya Yang Tersisa Itu Pengikutnya Said Kutub Yang Pengikut Said Kutub Itu Yang Banyak Sekarang Kemudian Ini Terjadi Perkawinan Ajaran Disini Antara Ajaran Wahhabi Dengan Hizbul Ikhwan Itu Terjadi Terjadi Perkawinan Disitu Dulu Itu Saudi Memanggil Orang-orang Dari Mesey Hizbul Ikhwan Mengajar Di Saudi Dari Situlah Terjadi Perkawinan Antara Ajaran Wahhabi Dengan Hizbul Ikhwan Sama Maka Mirip Mirip Begitu Ajarannya Agak Mirip Mirip Walaupun Tidak Mirip 100% Terjadi Perkawinan Jadi Yang Hizbul Yang Yang Ada Sekarang Yang Banyak Sekarang Pengikutnya Hassan Al-Ban Pengikutnya Said Kutub Dan Mereka Mereka Betul Banyak Sekali Mempunyai Menegah Kesatan Ini kita Akan Baca Sebagiannya Insya Allah Di Pertemuan Selanjutnya Untuk Pembacaan Kitabnya Saya kira Dukukan Sampai Disini Dulu Kita Jawab Beberapa Pertanyaan Dari Teman-teman 6 Ini ada Tentu banget. Ini yang paling menonjol itu sebenarnya perbedaan sama masalah keyakinan. Dalam masalah keyakinan, itu sebenarnya. Kalau dalam masalah fikirnya, dalam masalah fikirnya itu terkadang ada kesamaan, ada perbedaan. Dan selama dalam fikir itu mengikuti empat mazhab, itu tidak masalah. Mungkin saya sebutkan sebagian contoh perbedaan di sini. Bahwasannya kalau ahli sunnah itu dalam masalah bercadar, dalam masalah bercadar perempuan, itu hukumnya sunnah. Jadi bagi selain istri Rasulullah, itu sunnah. Kalau bagi istri-istri Rasulullah memang hukum bercadar, itu hukumnya wajib. Dari ulama ahli sunnah itu sepakat bahwasannya wajah dan kedua tangan perempuan itu bukan aurot. Orang mahab itu apa? Mewajibkan perempuan untuk memakai cadar. Bahkan sebagian itu mentasrih bahwasannya wajah perempuan ini adalah aurot. Seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Bagian. Kemudian kalau khizbut tahrir di sini. Ahli sunnah wal jamaah itu mengharamkan bagi laki-laki untuk bersalaman dengan perempuan. Ahli sunnah mengharamkan untuk bersalaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrumnya. Tidak boleh laki-laki itu bersalaman dengan perempuan yang bukan mahrumnya tanpa ada penghalat. Haram. Haram hukumnya. Dengan ketentuan ya telah dijelaskan di kilat kitab hukum. Haram hukumnya. Rasulullah mengatakan inilah usha fi hun nisa. Saya itu tidak bersalaman dengan perempuan. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini apa bilangnya? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Bersalaman dengan perempuan yang bukan mahrumnya. Yang datang dari perjalanan itu tidak apa-apa. Jadi kalau ada orang perempuan datang perjalanan. Anggaplah dari Surabaya datang ke Madua. Ada perempuan yang datang dari Surabaya. Ini kan dari perjalanan. Ini kalau menurut orang yang sebut tangga-tetangganya yang laki-laki itu. Bagi tangga-tetangganya yang laki-laki itu. Untuk datang ke rumahnya perempuan yang baru datang dari. Dari apa namanya. Daripada ini bersalaman. Bahkan cipika-cipiki ketemu mereka juga boleh. Ini ajaran gimana ya seperti ini. Ini betul-betul ada ya. Ini bukan karangan di sini. Ada referensinya. Kitabnya juga. Yang mereka katakan. Ini sebagian perbedaan. Dan masih banyak lagi perbedaan. Ini contohnya. Itulah contoh. Dan yang kedua kita lihat. Terima kasih. Jadi gini ya. Untuk pakaian. Kalau masalah pakaian. Kita itu tidak bisa langsung. Ini ya. Mempunis ya. Kalau hanya dari segi pakaian. Itu tidak bisa kita langsung. Mempunis bahwa seseorang itu wahabi. Tidak bisa. Begitu. Jadi contohnya. Jadi kata. Ini wahabi. Tidak bisa. Tidak. Karena aslinya itu. Jalanan cingkrang. Itu aslinya sunnah itu. Hukumnya sunnah. Kalau kita lakukan. Kita dapat pahala. Kalau kita tidak lakukan. Tidak ada pendosa. Mestinya begitu. Jadi tidak bisa. Kita langsung mengatakan. Kalau ketemu orang cingkrang. Oh ini wahabi. Tidak bisa. Ini perbuatan sunnah ini. Perbuatan sunnah. Tidak boleh menghina. Tidak boleh menghina. Apa namanya. Cering. Atau apa namanya. Cingkrangnya seseorang. Tidak boleh menghina. Apa namanya. Kelana cingkrang. Atau sarung. Di atas mata kaki. Bekis. Tidak boleh dihina. Itu sunnah rasul. Kita hati-hati. Walaupun kita lihat orang cingkrang. Tidak boleh menghina. Seperti itu. Kita tidak seperti itu. Kemudian juga masalah cadar juga. Tidak bisa kita katakan. Kalau orang yang bercadar itu wahabi. Tidak bisa seperti itu. Karena cadar ini. Ada juga. Orang-orang yang belajar ke kita juga. Ada yang pakai cadar. Itu karena itu sunnah itu. Tidak apa-apa. Sunnah kan bagus. Perbuatan yang disenahkan dalam. Tidak bisa kita langsung. Lepaskan. Kalau orang ini pakai. Apa namanya. Pakai cadar itu wahabi. Sama. Apa lagi contohnya. Melihara jenggot. Jenggot. Kita katakan wahabi. Tidak bisa seperti itu. Karena kita itu. Bisa membedakan ini. Betul-betul wahabi. Ataupun bukan wahabi. Kita lihat ucapannya. Dia mengharamkan maulid. Kalau dia itu mengharamkan. Mengatakan Allah hidup di atas aras. Mengatakan Allah ta'ala itu. Bersemayam. Berbindang. Bergerak. Ini baru ini. Ini dikatakan wahabi. Kalau hanya sekedar. Pakai yang luarnya. Kayak gitu. Tidak bisa kita. Tidak bisa memastikan. Tidak bisa kita. Mastikan bahwa orang ini adalah. Orang wahabi. Begitu ya. Bisa dipahami. Contohnya. Ini juga yang penting. Kalau hanya masalah kunot. Tidak kunot. Itu bukan. Bukan belum tentu. Yang tidak berkunot itu wahabi. Ini juga diperhatikan. Masalah kunot tidak kunot. Ini bukan belum tentu. Orang yang tidak berkunot itu adalah orang wahabi. Tidak belum tentu. Dalam madhab maliki. Kita tidak berkunot. Cuma kalau di Indonesia sih. Biasanya. Biasanya. Orang wahabi ya. Ada anak yang cinta. Ini biasanya. Biasanya orang wahabi itu memang pakai kunot. Biasanya orang wahabi itu. Dan manusia ya tidak. Tidak pakai kunot. Biasanya seperti itu. Ya itulah. Jadi. Kalau terbacakan. Ya memang ada. Adakah. Istilahnya itu. Al-Qudh Dijun. diistilahkan dengan Al-Qadiyun yaitu pengikut Sayyid Tutup dan ada diistilahkan lagi dengan Al-Ban Niyun dengan pengikut Hasan Al-Ban Niyun orang wahabi juga begitu ya orang wahabi itu terpecah-pecah juga mereka itu terbelah-belah dalam tubuh mereka sebenarnya begitu sebenarnya begitu mereka itu bukan kemudian dikenakan mereka wahabi satu arah semuanya, enggak mereka itu saling membidahkan di dalamnya saling membidahkan dan saling menyesatkan juga ada itu ada di Gersik itu sekarang masih ada atau enggak ayasan wahabi itu yang namanya ayasan Al-Furqan di Gersik itu dan ada ayasan di Bogor itu ayasannya nama yayasannya itu ayasan Al-Hudda di Bogor itu wahabi itu dua-duanya kalau radionya itu yang di Bogor itu namanya Fajri FM saya sudah tahu takutnya nanti ada yang salah dengar ini antara kedua orang kelompok ini antara wahabi yang di Al-Furqan yang di Gersik dengan wahabi yang di Bogor yang nama Yasan Al-Hudda itu mereka saling bantah-membantah itu saling bantah-membantah mereka itu tidak mereka itu tidak klub begitu ya tidak akur mereka itu yang di Bogor apa namanya mengarang sebuah buku saku katanya mengatain yang di Al-Furqan ini salafi sempalan setelah itu yang di Al-Furqan balas lagi juga ini kayak gitu intinya dalam tubuh mereka itu tidak terjadi terjadi perpecah untuk sesi pertama saya kira cukup disini dan Syekh Khedri sudah bersama kita sekarang Insya Allah Ta'ala majlisnya langsung akan dilanjutkan semua video untuk majlisnya malam ini kita tetap dengan salawat dan selamat selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf semoga untuk berbagai untuk berbagai macam melakukan dan mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh Yasan Syahamah baik Insya Allah pada sisi kedua ini kita akan melanjutkan tentang maksiat tulisan tentang beberapa poin sudah kita jelaskan sebelumnya Insya Allah pada sisi kedua ini kita akan melanjutkan jangan lupa niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala karena Syahamudullah pernah berkata dalam masalah keikhlasan bahwa ikhlas itu adalah ikhlas 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 itu merupakan kekuatan dalam sebuah amal kalau kita tidak niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memurnikan niat kita maka kita tidak mendapatkan sesuatu apapun baik kemarin terakhir membahas tentang masalah maksiat tulisan berupa hal intima hal intima ila gairi abihi au ila gairi mawalihi kemarin membahas tentang masalah maksiat lisan berupa menasabkan diri menasabkan diri pada selain ayahnya bapaknya atau menasabkan diri pada selain orang yang telah memerdekakannya itu kemarin kita bahas nah sekarang kita akan bahas tentang masalah melamar atas lamaran saudara saudaranya yang muslim namun sebelum kita melanjutkan kemarin sempat ada pertanyaan tapi saya belum sempat menjawab kalau masih ingat pertanyaannya saya gak tahu lupa-lupa ingat kalau seorang perempuan atau seorang istri beli sesuatu menggunakan uang suaminya tapi secara diam-diam itu bagaimana hukumnya pertama seorang kewajiban bagi dirinya untuk menafkahi istrinya menafkahi istrinya kalau sekiranya istrinya itu sudah dipenuhi nafkahnya sudah dipenuhi nafkahnya kemudian mengambil harta suami untuk beli sesuatu untuk beli sesuatu walaupun punya suami ini bukan berarti apa namanya boleh diambil tetap harus ada kerelaan dan kehidupan dari suaminya itu karena apa yang dimiliki suami adalah miliknya dan apa yang dimiliki seorang istri juga adalah miliknya kecuali memang seandainya dia riba suaminya itu riba kepada istrinya dengan perbuatan semacam itu riba lain lagi itu hukumnya boleh karena kita berpatokan dengan hadis kemarin tentang masalah menggunakan harta orang lain kalau tidak dengan seizinnya tidak boleh tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya kecuali dengan seizin pemiliknya karena seorang istri yang seperti itu seharusnya akhlak dan sikap yang seperti itu tidak dipertahankan seharusnya dibuang sifat-sifat yang sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu dibalik suami itu tidak semestinya dilakukan karena bagaimanapun kalau seandainya diperlakukan kepada dia sendiri artinya kalau dia menjadi seorang suami menjadi seorang suami kemudian diperlakukan seperti itu bagaimana perasaan jadi minta izin minta kerelaan dari suami dalam sebuah hadis itu sampai begini tongkat saja tongkat tongkat kayu itu pun tidak boleh diambil kalau digunakan manfaat kecuali dapat seizin dari suami jadi apa namanya ya bisa dibilang hal-hal yang semacam ini tidak sebaiknya itu dilakukan karena apa namanya bisa-bisa ini tidak membuat hubungan bagus atau baik pentingan secara terbuka dan minta izin kepada suami baik selanjutnya kita akan bahas tentang masalah melamar atas lamaran saudara muslimnya yang lain saudara muslim yang lain termasuk mahasis adalah adalah melamar melamar atau selamaran saudara muslimnya saudara yang sesama islam maksud daripada melamar atas selamaran saudaranya yang muslim bagaimana artinya ketika ada seorang laki-laki telah melamar seorang perempuan ada seorang laki telah melamar seorang perempuan perempuan yang dilamar itu padahal mengatakan kepada walinya sudah batalin saja saya akan meminang atau melamarnya nah ini tidak boleh kenapa alasannya karena disini kalau melamar atas selamaran saudaranya yang muslim ini ada unsur menyakiti perasaan pelamar yang pertama menyakiti perasaan laki-laki yang melamar yang pertama oleh karena kalau ingin melamar seseorang pastikan terlebih dahulu apakah sudah diterima atau tidak kalau kalau seandainya belum diterima oleh walinya belum ada persetujuan mau dilamar tidak apa-apa jadi apa namanya yang disini diharamkan untuk melamar atas lamaran yang sudah dilakukan oleh saudaranya muslim sebelumnya itu kalau sudah sudah mendapatkan kesepakatan sudah diterima sudah diterima oleh pihak keluarga perempuan itu ini hukumnya tidak boleh haram masyiat masyiat lisa lagian kan ya kita sudah belajar akidah kita sudah belajar tawhid orang yang senantiasa menanamkan dalam dirinya ketika kita menghinkan sesuatu dan ternyata tidak tergapai dan tidak bisa memperolehnya sudah kembali kepada apa yang sering-sering Rasulullah mengajarkan kepada putri-putri masya Allah apa yang telah Allah kehendaki tentang keberadaan dan wibidnya pasti terjadi walaupun kita tidak menginginkan dan sebaliknya apa yang tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikehendaki terjadi walaupun kita menginginkan tidak akan terjadi bisa saja ada seseorang yang sangat menginginkan untuk menikahi seorang perempuan seorang perempuan seakan-akan tidak ada perempuan perempuan lain padahal perempuan yang dia inginkan itu sudah diterima lamarannya oleh orang lain sudah tidak perlu apa namanya datang dan melamar untuk lelaki yang kedua ini kalau sudah diterima lamarannya lelaki yang pertama sudah diterima kemudian didatangi dan untuk dilamar lagi ini kan seakan-akan jadi cari masalah bagaimana perasaan pelamar yang pertama bagaimana perasaan perasaan yang dirasa oleh pelamar yang pertama itu karena kalau sudah seorang perempuan itu sudah dilamar dan sudah disetujui lamarannya tidak tidak usah orang yang kedua dan seterusnya tidak usah datang dan melamar lagi kecuali pelamar yang pertama sudah tidak mau sudah tidak suka atau sudah memberikan izin sudah ambil kamu saja memberikan izin tidak apa-apa karena sudah mengizinkan ini masalahnya yang tidak boleh kalau sudah diterima kemudian pelamar yang pertama tidak memberikan izin tidak memberikan izin tapi kalau memberikan izin atau sudah berpaling sudah tidak mau lagi disini maksud daripada melamar atas lamaran seorang perempuan yang sudah dilamar oleh saudaranya muslim dan sudah disetujui dan disetujui nah ini disetujui siapa disini disetujui orang yang dapat diperhitungkan pendapatnya perkataannya artinya siapa yang dimaksud dengan mendapatkan persetujuan dari dari walinya yaitu dari wali mudbir jadi yang dimaksud haram hukumnya melamar atas lamaran seorang perempuan yang sudah dilamar oleh lelaki lain itu apabila sudah diterima lamarannya lamaran lelaki yang pertama sudah diterima diterima oleh siapa diterima oleh orang yang dapat diperhitungkan perkataannya pendapatnya siapa itu yaitu wali mudbir apa itu wali mudbir ini jangan sampai salah paham ada wali mudbir wali mudbir itu bukan berarti memaksa dengan cara memukul atau semacamnya bukan maksud kata-kata mudbir itu bukan berarti memaksa bukan maksud daripada kata-kata wali mudbir adalah orang yang bisa melaksanakan akad nikah untuk anak yang masih perawan sekalipun apa sekalipun sekalipun tidak dengan izinnya asalkan apa asalkan lelaki itu sekufu sepadan dengan perempuan itu jadi dalam hukum masalah yang akan menjadikan wali wali nikah itu ada istilah wali mudbir siapa itu wali mudbir wali mudbir itu adalah orang yang bisa melaksanakan akad nikah untuk anaknya yang masih perawan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang kufu yang sepadan tanpa seizin anaknya itu yang masih perawan jadi kalau seandainya saya tidak punya anak perempuan jadi kalau seandainya saya punya anak perempuan kemudian ada lelaki datang ingin melamar anak saya laki-laki itu sekufu artinya sepadan sepadan dari segi kondisi bagi saya walaupun tidak dengan seizin anak saya sendiri dinikahkan dengan laki-laki itu tapi asalkan sepadan boleh saya langsung menikahkan begitu saja walaupun tanpa seizin anak saya sendiri ini namanya apa wali mudbir wali mudbir disini siapa maksudnya yaitu bapak dan juga bapaknya bapak yaitu kakek wali mudbir disini maksudnya siapa yaitu al-abu wal-jad yaitu bapak dan juga kakek jadi kalau seandainya seorang bapak seandainya ada seseorang punya anak perempuan datang lelaki untuk melamarnya datang lelaki untuk melamarnya dan lelaki itu sekufu sekufu sepadan dengan perempuan itu dengan kondisi itu maka walaupun walaupun bapaknya itu tidak minta izin kepada anaknya yang masih perawan langsung dinikahkan langsung maka ini hukumnya boleh dan sah akan hanya saja akan tetapi yang paling baik tetap minta izin kepada anaknya yang masih perawan itu tetap minta izin kepada anaknya yang masih perawan itu akan tetapi saya tegaskan kembali walaupun seandainya tanpa ribohnya tanpa izin kalau tiba-tiba langsung dilangsungkan akad nikah itu hukumnya sah boleh boleh seperti itu boleh hukumnya boleh sah akad nikah ini ini namanya wali mujbir seperti itu bukan berarti mujbir itu memaksa tetapi kembali bahwasannya yang paling baik adalah minta izin kepada yang bersangkutan kepada anak perempuan yang masih perawan itu berbeda kalau janda kalau janda tidak bisa seperti itu kalau janda tidak langsung seawalinya itu langsung menikahkan harus ada respon dan minta izin masih tahu kepada anaknya yang sudah janda karena ini lain kondisinya yang boleh disini walaupun tanpa izin perempuan itu kalau dia masih perawan dan juga yang melangsungkan akad nikah yang menikahkan itu wali mujbir yaitu bapak dan juga kakek jadi memang dalam masalah ini tidak disyaratkan kalau masih perawan dan lelaki yang ingin melamarnya adalah lelaki yang sepadan kufu itu bagaimana kufu cara menjelaskan supaya tepat dipahami ya dari segi profesi dari segi nasab ya sepadan gitu loh bukan orang petani mau menikah dengan anak pejabat misalnya itu kan tidak sekufu tidak sekufu jadi apa namanya kalau sekufu asalkan sekufu asalkan sekufu itu boleh bagi wali mujbir bapak atau kakek untuk menikahkan dengan lelaki tersebut yang kufu itu walaupun tanpa seizin anaknya terus saya kembalikan ke permasalahan dan saya akan gabungkan dengan masalah yang sebelumnya yang dijelaskan disini melamar atas lamaran yang sudah dilamar oleh lelaki lain sebelumnya dan lamaran yang pertama itu sudah disetujui oleh wali mujbir sudah diiyakan sudah disetujui oleh wali mujbir ini yang hukumnya haram kalau hanya yang tidak setuju misalkan apa namanya pamannya atau saudaranya tidak setuju lain lagi artinya sudah disetujui kalau seandainya kalau seandainya bapaknya bapaknya sendiri yang merupakan wali mujbir tidak setuju dilamar lelaki kemudian pamannya yang bukan wali mujbir setuju walaupun dilamar lagi oleh orang lain itu tidak apa-apa kenapa karena yang diterima atau tidaknya yang dapat diperhitungkan itu bukan dari selain wali mujbir tapi yang menjadi tolak ukur disini orang yang bisa diperhitungkan persetujuannya yaitu wali mujbir jadi memang wali mujbir yaitu bapak dan kakek memiliki keistimuaan memiliki khususan dimana boleh bagi keduanya bapak atau kakek untuk menikahkan putrinya yang masih perawan itu dari seorang dari seorang lelaki walaupun dia tidak tidak suka walaupun tidak suka tapi dengan syarat itu dengan syarat calon suaminya itu adalah kufwan kufan laha kufu sekufu ada pun ada pun selain wali mujbir yaitu selain bapak dan juga selain kakek maka tidak bisa apa namanya melangsungkan akad nikah untuk dinikahkan dengan lelaki tersebut misalkan misalkan ada orang misalkan ada orang perempuan seorang perempuan bapaknya kakeknya meninggal bapaknya meninggal kakeknya meninggal dia hanya ada saudara dia hanya ada saudara tidak boleh langsung menikahkan begitu saja jadi misalkan ada seorang perempuan tidak punya bapak tidak punya kakek yang ada hanya saudaranya lalu datang ada lelaki ada lelaki datang untuk melamarnya maka tidak bisa langsung saudara itu menikahkan begitu saja tanpa seizin apa namanya seizin perempuan itu kecuali dia mengizinkan kecuali dia mengizinkan lain lagi walaupun sekufu walaupun sepadan walaupun ada lelaki datang kepada seorang perempuan dari segi kondisi sekufu sepadan tapi karena tidak ada kak bapaknya tidak ada kakeknya yang ada hanya saudaranya tidak bisa langsung melangsungkan akad nikah begitu saja harus nunggu izin dari apa namanya dari perempuan itu nah begitu juga begitu juga tadi yang dijelaskan kalau lelaki yang dinikahkan dengan putrinya itu walaupun tanpa seizin istri apa anaknya itu boleh itu kalau sekufu begitu juga kalau tidak sekufu kalau seandainya tidak sekufu ini tidak boleh bagi wali mudbir bagi bapak atau kakek untuk langsung menikahkan begitu saja tanpa seizin putrinya itu jadi misalkan saya punya anak perempuan saya punya anak perempuan kemudian datang lelaki ke saya untuk melamar anak saya lelaki itu tidak sekufu tidak sekufu maka ini tidak boleh bagi saya langsung menikahkan begitu saja tanpa seizin anak saya jadi tidak boleh kalau lelakinya itu tidak kufu tidak sepadan tidak boleh langsung dinikahkan dengan dilangsungkan akad nikah oleh wali mudbir walaupun wali mudbir walaupun ayahnya walaupun kakeknya kalau tidak sepadan tidak boleh seperti itu begitu juga kalau ada seorang perempuan yang sudah tidak gadis lagi sudah tidak gadis tidak perawan lagi artinya apa artinya sudah pernah menikah sebelumnya dan sudah hilang keperawanannya sebab nikah ini perhatikan sudah hilang keperawannya sebab menikah bukan di luar nikah kemudian mati atau meninggal suaminya atau dicerai ini tidak boleh bagi walinya langsung melangkungan akad nikah begitu saja harus menunggu respon atau izin daripada anaknya yang ganda harus ditunggu mendapatkan izin atau tidak berarti ada kondisi dimana boleh bagi seorang wali mujbir yaitu bapak dan kakek untuk menikahkan anaknya walaupun apa namanya apa namanya tanpa seizin dan juga ada dalam kondisi-kondisi tidak boleh untuk menikahkan anaknya walaupun dia apa walaupun statusnya wali mujbir ketika tidak kufu misalkan tidak boleh begitu juga nah tadi disebutkan di atas dan sudah diterima artinya sudah mendapatkan persetujuan dari wali mujbir itu yang tidak boleh dilamar jadi kalau ada perempuan sudah dilamar oleh orang lain sudah dilamar oleh orang lain maka lamaran yang pertama ini sudah disetujui oleh siapa sudah disetujui oleh wali mujbirnya atau sudah disetujui oleh pihak yang bersangkutan anaknya sendiri menyetujuinya maka ini tidak boleh apa namanya bagi lelaki kedua atau seterusnya untuk melamar atas lamaran yang sudah diterima lamarannya begitu juga kalau sudah mendapatkan persetujuan dari wali mujbirnya dan juga mendapatkan persetujuan daripada apa namanya itu dari perempuannya yang janda misalnya karena kalau yang janda harus ada persetujuan dari perempuan itu kalau janda sudah saya jelaskan tadi tidak bisa langsung walinya menikahkan kecuali setelah mendapatkan izin daripada perempuan itu berarti kalau ada seorang perempuan dan itu janda dilamar lelaki dan lamaran itu sudah disetujui oleh walinya sudah setuju dan juga perempuan itu sendiri juga setuju diterima lamarannya maka tidak boleh untuk lelaki yang berikutnya itu datang dan melamar lagi karena ini seperti alasannya tadi alasannya adalah menimbulkan rasa sakit artinya menyakiti perasaan orang lain menyakiti pelamar yang pertama itu menyakiti pelamar yang yang pertama tersebut ini jadi apa namanya jelas ini ketidakbolehan ini ya ketidakbolehan dan keharaman melamar atas lamaran saudaranya muslim ini kalau pelamar yang pertama tidak mengizinkan kalau mengizinkan gak apa-apa hukumnya tidak haram atau pelamar yang pertama sudah tidak mau sudah tidak suka misalkan tidak suka boleh dilamar dilamar untuk lelaki yang berikutnya jadi alasannya tadi kenapa haram karena bisa menyuapkan hubungan hubungannya tidak baik hubungannya tidak bagus hubungannya tidak baik agar pun seandainya diberikan izin tidak ada keharaman sama sekali ataupun sudah berpaling tidak mau lagi lelaki yang pertama maka ini hukumnya boleh hukumnya apa namanya tidak terjatuh ke dalam perkaraan dalam hadis riwayat al-bukhari dan muslim dalam hadis riwayat al-bukhari dan muslim dari jalur ibn omar dimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la-yakhtub ahadukum la-yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khawatibu au-yakganalahu jadi kata rasulullah hatta yatruka al-khawatibu kablahu kata rasulullah janganlah diantara kalian melamar atas lamaran saudaranya sehingga iya sehingga orang yang melamar pertama itu yang sebelumnya itu sudah tidak suka tidak mau lagi au-yakganalahu atau sudah memberikan izin kalau sudah memberikan izin silahkan boleh dilamar atau sudah tidak suka lagi boleh dilamar disini perlu diperhatikannya melamar melamar itu bukan berarti dinikahin hanya tunangan kalau ada orang masih belum dicerai kalau orang belum dicerai terus mau dinikahin oleh seorang laki-laki yang setelahnya itu harus apa namanya nunggu indah tidak langsung begitu saja boleh tak bisa yang boleh kalau lagi-laki kalau lagi-laki karena memang tidak ada indahnya kalau lagi-laki memang tidak ada indahnya seandainya istrinya meninggal atau karena dicerai menikah lagi langsung tidak apa-apa tapi kalau perempuan setelah dicerai oleh suaminya ataupun ditinggal mati oleh suaminya tidak bisa langsung menerima dan menikah dengan seorang laki-laki harus nunggu masa indah itu kalau sudah dinikahin tapi kalau hanya merupakan lamaran tidak ada indahnya tidak ada orang dilamar oleh seorang laki-laki kemudian beberapa waktu kemudian beberapa kemudian tidak suka tidak sampai akan nikah hanya tunangan saja artinya tidak mau tunangan dengan perempuan lain ini tentang masalah masa belisan yaitu berupa jadi kalau kita perhatikan kalau kita pikir bahwasannya Islam itu sangat menjaga memindungi dan bagaimana hal yang semacam ini saja diperhatikan perasaan agar tidak timbul rasa nyakitin orang lain itu diperhatikan maka bagaimana maka bagaimana mungkin ada ajaran yang lebih indah daripada ajaran Islam dimana ada ajaran yang lebih indah daripada ajaran Islam tidak ajaran Islam syariat Islam adalah ajaran yang diperima oleh akal dan ajaran yang isinya adalah penuh dengan kebaikan penuh dengan rahmat penuh dengan kebaikan penuh dengan kasih sayang dalam Islam dianjurkan untuk saling menyayangi dalam Islam dilarang untuk saling bermusuhan saling berpengkara tidak ada ceritanya dalam Islam itu mengajarkan kita memperlakukan orang lain dengan sikap yang tidak baik sayangilah penduduk duni maka nisya akan disayangi oleh penduduk yang akan menyayangi disini siapa? para malaikat malaikat yang akan menyayangi oleh karenanya apa namanya ini merupakan akhlak seorang muslim ketika antara satu dan yang lain saling menyayangi saling mencintai saling menghormati dan saling memberi Rasulullah mengatakan wakunu ibadallah iqlana jadilah kalian sebagai hamba-hamba yang saling bersaudara sebagai hamba-hamba yang saling bersaudara kalau kejadiannya seperti ini melamar atas lamaran orang lain ini kan bukan menyayangi ini malah mencari musuh malah merusak hubungan malah menyakiti perasaan orang lain itu sampai-sampai segitunya ajaran Islam hal yang seperti ini saja diperhatikan makanya ini adalah suatu anugerah dari Allah untuk kita ketika kita diberikan kenikmatan yang luar jatah yaitu berupa nikmat iman dan Islam baik selanjutnya selanjutnya adalah maksyat lisan yang selanjutnya adalah termasuk maksyat lisan berikutnya adalah berfatwa berfatwa tentang masalah agama diwairi ilmin tanpa ilmu tanpa didasari dibangin dengan ilmu agama hukumnya maksyat hukumnya haram jadi apa namanya kalau berfatwa tanpa ilmu ini apa namanya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilaknat oleh malaikat dan dilaknat oleh Allah yang ada di lu malaikat langit dan juga malaikat yang ada di bumi akan melaknat orang tersebut melaknat orang yang berfatwa apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dan al-Quran apa artinya apa artinya janganlah engkau berkata perkataan tanpa didasari dengan ilmu jadi kalau kita tidak tahu tentang ilmunya ilmu apa yang kita katakan maka janganlah katakan artinya kita mau berbicara saja atau sesuatu yang bukan berupa ucapan aktivitas maka ini apa namanya harus tahu ilmunya apakah perkataan yang termasuk diperbolehkan dalam agama ataupun tidak jadi begitu Alimam Bukhari dalam pendahuluan kitab suhaib Bukhari mengatakan apa babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal babun qabla al-qawli wal-amal bab sebelum ilmu bab ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal dan ini yang marah terjadi dari masa ke masa apa itu berfatwa tanpa ilmu berfatwa tanpa ilmu dengan modal hanya adanya-adanya keberanian saja tidak cukup berfatwa tanpa didasar dengan ilmu agama berarti orang tersebut berani diadab oleh Allah berani mendapatkan hukuman dari Allah kenapa karena sahabat sebagian sahabat berkata orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling berani mendapatkan siksin raya malaikat malaikat prokib atif mencatat apa yang kita ucapkan mencatat apa yang kita katakan dicatat bagaimana tidak sedihnya ketika seseorang berfatwa tanpa ilmu dan itu maksiat lalu dicatat oleh malaikat setelah diakhirat hanya tinggal penyesalan saja karenanya di setiap kita melangkah di setiap kita mengatakan sesuatu maka irinilah ikutilah dengan dan dasarilah dan bermilah dengan ilmu karena dengan ilmulah yang hanya bisa membedakan mana yang harus kita ucapkan dan mana yang tidak boleh kita ucapkan ucapan mana yang kita utamakan dan ucapan mana yang kita perlu simpan setiap orang itu seakan-akan apa yang ada dalam benak dan pikirannya semuanya diturahkan diungkapkan sedal tidak seperti ini kita berbicara seukuran yang dibutuhkan kita berbicara kita berbicara sebutuhnya sekadar yang dibutuhkan jadi apapun yang ada dalam pikiran kita janganlah kita semuanya curahkan yang kita untuk apalagi ada hal-hal yang disitu termasuk sesuatu yang bisa melukai dan perasaan orang lain jadi berfatwa jadi kembali ke masa fatwa ini fatwa tanpa diasa dengan ilmu hukumnya maksiat jadi kata Allah inna sam'ah sesungguhnya pendengaran dan juga pandangan penglihatan dan juga hati masing-masing hal tersebut telah akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah semuanya akan dipertanyakan akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah Rasulullah telah menyatakan dalam hadithnya barang siapa yang berfatwa tanpa didasar dengan ilmu maka akan dilaknat oleh malekat langit dan juga malekat yang ada di bumi seyoknya dan seharusnya seorang mu'min menjauhi hal tersebut yaitu menjauhi berfatwa tanpa ilmu pada zaman dulu pada zaman dahulu ketika ada suatu majlis dimana di dalamnya banyak para ulama-ulama besar lalu ada orang lain bertanya minta fatwa tidak antara satu yang lain itu saling melempar jawaban tidak langsung dia menjawab disuruh kesifulan tidak mau menjawab pertama karena takut sekali takut sekali untuk berfatwa dan juga karena ketawabuan mereka karena sikap rendah diri yang mereka miliki seperti itu kalau sekarang kita beda zaman justru kalau sekarang ditanya tentang suatu ilmu agama lalu tidak tahu dan kalau seandainya tidak menjawab itu dikira dikira orang lemah tidak berilmu malu pengsi takut dibilang kamu sudah berapa lama nyantri atau sudah berapa lama apa namanya mondok ini saja kamu tidak tahu orang yang berpikir semacam itu sama saja menyuruh bermaksiat kenapa karena seharusnya ketika orang memang dalam keadaan tidak tahu harus katakan tidak tahu jangankan kita jangankan orang-orang yang hidup di zaman sekarang di zaman Rasulullah sendiri Sayyidina Abu Bakar masih juga pernah salah dalam masalah penafsiran mimpi juga Sayyidina Omar juga pernah salah juga dalam masalah mahar artinya apa artinya orang itu sebelum berpikir sebelum mengatakan sesuatu harus diripir berkali-kali apakah betul apa yang dia katakan apa yang dia sampaikan itu kalimat yang akan dia keluarkan apakah memang dibenarkan dan boleh diucapkan atau sesuai atau tidak jadi kalau memang orang itu tidak punya jawaban tidak punya keterangan tentang masalah-masalah agama tertentu jangan pernah memaksakan diri lebih selamat diam dan hilang kalau dia akan bertanya kepada yang lebih baik bukan menjawab sesuai dengan nalar Rasulullah s.a.w. mengatakan dalam hadithnya kata Rasulullah dalam hadith barang siapa yang berkata di dalam Al-Quran sesuai dengan pemikirannya pendapatnya takut maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam kesalahan sungguh ia salah walau aswabah sekalipun dia hanya ketepatan benar jadi misalkan ada orang menafsirkan sebuah ayat Al-Quran menafsirkan menjelaskan dan yang menjelaskan bukan berdasarkan karena ada sana pernah mendengar dari orang lain bukan ya hanya merekareka hanya ya merekareka hasil dari pemikiran dia sendiri ternyata setelah dicek misalkan kok sesuai ternyata benar juga pendapat apa yang dia katakan itu benar sesuai dengan penafsiran para ahli tafsir walaupun hanya berketepatan benar seperti itu tetap dikatakan apa salah jadi kita kalau ingin jadi orang yang selamat jangan sampai lupa untuk mengatakan tidak tahu saat ketika memang kita tidak tahu jangan alimam musyafi'i alimam musyafi'i itu meriwatan dari Muhammad Ibn Ajlan alimam musyafi'i meriwatan dari Imam Malik kemudian Imam Malik dari Muhammad Ibn Ajlan dimana beliau mengatakan iza agfalal al-alimu kalimat al-adri faqat usibat maqatilu jadi kata beliau iza agfalal al-alimu kalimat al-adri ketika apabila seorang alim sudah melupakan kalimat al-adri apabila seorang alim orang alim sudah berilmu artinya bukan orang yang tidak punya ilmu ini orang-orang sudah berilmu apabila ada seorang alim melupakan kalimat al-adri saya tidak tahu faqat usibat maqatilu apa artinya artinya telaka dan binasa artinya telaka dan binasa jadi harus kita setiap saat tidak tahu jawaban tentang soal agama yang ditanyakan jangan malu jangan merasa segan jangan merasa malu jangan merasa gengsi jangan merasa kalau seandainya menjawab tidak tahu takut dibilang apa namanya kamu tidak punya ilmu jangan jadi itu jadi harus betul-betul kita apa namanya kalau tidak tahu harus kita jawab tidak tahu kemudian Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Omar putra dari sang khalifah mengatakan al-ilmu salah satu ilmu itu ada tiga kitabun naufikun wasunnatun mawiatun wahla adri ilmu itu ada tiga apa yang pertama kitabun naufik yang dimaksud dengan kitabun naufik adalah Al-Quran kedua wasunnatun mawiatun dan juga hadis-hadis nabi kemudian yang ketiga wala adri kalimat la adri kalimat la adri bahkan la adri itu merupakan nissul ilm separuh daripada ilmu jadi kalau seandainya kita ibaratkan ilmu itu adalah satu perkara satu bagian lalu kita bagi menjadi dua jadi kalimat la adri itu merupakan bagian daripada bagaimana kita merasa malu untuk menjawab tidak tahu ketika ditanya dan memang kita tidak tahu sedangkan Rasulullah sendiri ketika ditanya dan tidak tahu jawabannya Rasulullah mengatakan tidak tahu jadi Rasulullah dulu pernah ditanya Rasulullah itu pernah ditanya mengenai tempat yang paling baik dan juga tempat yang paling bagus paling buruk di belahan dunia ini jadi Rasulullah dulu pernah ditanya mengenai di belahan dunia ini yang paling bagus tempat apa tempat dimana, tempat apa yang paling baik dan tempat apa yang paling buruk pada saat itu belum turun belum ada wahyu dari Allah SWT apa kata Rasulullah Rasulullah mengatakan saya tidak tahu kemudian Rasulullah bertanya kepada Malaikat Jibril kemudian ketika Malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah sama juga Malaikat Jibril tidak tahu seorang Malaikat seorang Malaikat dimana biasa bawa wahyu ketika ditanya, apa jawabnya? La adri saya tidak tahu apa kata Malaikat? saya akan bertanya meminta jawabannya itu kepada Allah SWT, memohon kepada Allah meminta kepada Allah SWT sehingga apa? sehingga diberitahu oleh Allah SWT lalu Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita bahwa tempat yang paling baik adalah masjid dan tempat yang paling buruk adalah pasar jadi khairu biqa'il arbi khairu biqa'il arbi adalah al-masajid masyarru biqa'il arbi al-aswaq tempat yang paling baik di belahan dunia ini adalah masjid dan tempat yang paling buruk adalah pasar kenapa masjid ini menjadi tempat satu-satunya tempat yang paling baik kenapa masjid menjadi tempat yang paling bagus karena tidaklah masjid itu dibangun kecuali untuk beribadah kepada Allah kecuali untuk melakukan ketaatan berbagai macam kebaikan di dalamnya mulai dari sholat mikir kemudian apa namanya di etikaf baca Al-Quran dan segala macam berbagai macam ketatan di dalamnya warnanya dengan alasan seperti inilah masjid menjadi tempat yang paling baik jadi masjid itu adalah merupakan syiar agama Islam masjid adalah syiar agama Islam karena syiar agama Islam maka tidak boleh dihina tidak boleh direndahkan tidak boleh diremehkan orang yang meremehkan dan apa namanya meremehkan masjid melecehkan masjid yang merupakan syiar agama Islam keluar dari Islam keluar dari Islam karena keedah mengatakan bahwasannya setiap keyakinan atau perbuatan atau ucapan yang merendahkan dan melecehkan serta meremehkan Allah atau Rasulnya atau para malikatnya atau kitab-kitabnya atau apa namanya janjinya atau ancamannya ataupun hukum-hukum dalam Islam ataupun syiar-syiarnya maka itu merupakan kebukuran merupakan sesuatu yang dapat memutuskan dan merusak Islam karenanya masjid harus dimuliakan masjid harus dimuliakan harus diagungkan bagaimana bentuk kita memuliakan masjid kita kasih wangi-wangian kita jaga kebersihannya justru kalau seandainya kita mengotori masjid ya na'udzubillah ini adalah suatu kemaksiatan nanti di belakang akan ada diantara maksiat maksiat tangan kalau tidak salah maksiat badan adalah takdirul masjid mengotori masjid walaupun sesuatu yang mengotori masjid itu adalah sesuatu yang suci apalagi sesuatu yang najis mengotori masjid dengan barang suci saja tidak boleh apalagi mengotori dengan barang najis tidak boleh jadi masjid adalah tempat yang yang baik dan apabila masjid itu dibangun dengan harta yang halal maka ketika terjadi hari kiamat di akhirat ketika terjadi hari kiamat masjid itu tidak akan apa namanya hancur ketika terjadi hari kiamat tidak akan hancur justru masjid itu akan dipindah ke dalam surga masjid itu akan dipindah ke dalam surga itu kalau syaratnya dibangun dari harta yang halal di harta yang halal memang ada beberapa tempat ada beberapa bagian di permukaan bumi ini dimana walaupun apa walaupun terjadi hari kiamat itu tidak hancur tidak binasa apa diantaranya masjid tadi kenapa lagi yaitu gunung uhud gunung uhud gunung uhud itu tidak akan hancur nanti akan dibindah ke dalam surga jadi rasulullah ketika ditanya tentang tempat yang paling baik karena belum turun wahyu kepada beliau ya juga apa adanya mengatakan ladur saya tidak tahu jadi jika saja rasulullah yang sering turun wahyu kepada beliau seperti itu bagaimana dengan kita jadi ini ini menjelaskan dan memahamkan kepada kita pentingnya kita mengatakan tidak tahu saat kita memang tidak tahu lebih selamat sedangkan tempat yang paling buruk adalah pasar Sayyidina Omar Sayyidina Omar itu pernah berkata begini tidak boleh seseorang duduk di pasar kecuali ia sudah paham tentang urusan apa tentang masalah ilmu agama artinya apa kalau orang mau jualan atau buka usaha apa di sana harus mengerti harus paham harus tahu tata cara jual beli yang dibenarkan karena karena ada orang karena ketidaktahuannya terhadap ilmu agama akhirnya ketika jual beli jual belinya jual beli yang diharamkan menipu berbohong juri timbangan dan segala macam makanya pasar itu menjadi tempat yang paling buruk karena banyak orang-orang semacam itu kebiasaan orang itu apa di pasar barang lama dibilang barang baru mau beli barang supaya dibeli apa dibilang ini baru dapat baru dikirim barangnya padahal sudah lama atau bilang ini saya modalnya sekian modal saya ini 10 ribu kemudian yang naor hanya 8 ribu mana ada untungnya kalau ditawar 8 ribu saya beli 5 ribu padahal apa padahal dia belinya hanya 3 ribu rupiah dijual 10 ribu misalnya berbohong dan seandainya tidak mengatakan seperti itu ya dijual berapa tinggi seberapapun tinggi harganya gak apa-apa sebenarnya tapi karena kebohongan itu yang tidak diperbolehkan sehingga pasar itu menjadi tempat yang paling buruk tempat yang paling buruk jadi kita jangan sampai melupakan kalimat saya tidak tahu kalau memang memang kita tidak tahu tentang ilmunya kalau memang orang itu seorang mujtahid kalau memang ada orang seorang mujtahid maka dia berfatwa sesuai dengan ijtihadna sesuai dengan ijtihadna ijtihadna hasil ijtihad dia sendiri dia akan berfatwa sesuai dengan ijtihad dia sendiri kalau seandainya bukan muttahid maka tidak boleh berfatwa dari dia sendiri tapi apa ya hanya bisa sekedar berpedoman dengan fatwa yang ada kalau dalam pendapatnya imam shafi'i begini kalau dalam pendapatnya malik seperti ini tidak langsung berfatwa dari dia sendiri kemudian diperbolehkan disini untuk menukil pendapat walaupun bukan pendapat imam yang dia ikutin contoh saya bermaksud shafi'i boleh bagi saya menukil menukil atau menyebut pendapat-pendapat di luar pendapat imam yang saya ikutin yaitu pendapat imam malik atau anafim boleh nah kemudian kalau seandainya mau menukil mau menukil menyebut suatu hukum dari kitab-kitab tertentu maka harus dipastikan keaslian kitabnya itu tentang kebenaran kitab itu harus dipastikan untuk memastikan itu juga butuh ilmu agama orang yang bisa memastikan isi sebuah kitab itu kan harus tahu tentang oh ini bertentangan oh ini bukan bertentangan makanya ini harus harus pandai harus tahu harus tahu ini ternyata ada yang tulisannya tidak ada oh ini disini ada yang dibuang kalimatnya Allah masih apa namanya untuk baca yang tidak ada roketnya saja sudah pelepotan bagaimana untuk bisa mengetahui mana disini ada kalimat yang terbuang atau disini kurang misalkan makanya kita kalau belajar tidak bisa hanya dengan baca sendiri belajar harus harus ada ada guru harus ada yang membimbing belajar dan ingin memahami ilmu agama tidaklah cukup dengan mengandalkan suka baca buku orang yang hanya mengandalkan suka baca buku sendiri kata syihamdallah dia akan muncul keluar-keluar dalam keadaan sesat dan menisatkan orang lain dulu itu dulu pada zaman dulu itu kan semua serba terbatas jangankan alat untuk menulis untuk alat menggandakannya untuk menggandakan sebuah kitab tidak ada kalau sekarang kan mau punya kitab lebih daripada satu kitab tinggal kita butuh kopi atau kita cetak gampang sekarang kalau dulu mana ada ada tempat butuh kopian tempat percetakan mereka serba terbatas terus apa yang mereka lakukan kalau ingin menggandakan sebuah kitab datang ke sebuah tukang tulis datang ke sebuah tukang tulis untuk apa untuk menggandakan kitab itu lalu dikasih ongkos seperti itu kemudian diantara sebagian diantara sebagian sebagian tukang tulis itu kerjaannya yang hanya menulis ada yang tidak amanah ada sebagian para tukang tulis di zaman dulu itu tidak amanah kenapa kok dibilang tidak amanah karena ada kerjasama dengan orang-orang di luar Islam kalau sudah kerjasama dengan orang-orang di luar Islam musuh-musuh Islam kan bisa saja mereka mudah sekali untuk menyisipkan ajaran-ajaran mereka ke ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kita mungkin saja mereka karena dikasih duit atau dikasih apa bisa saja dengan mudahnya langsung memasukkan ajaran-ajaran mereka kalau yang seperti ini tidak kita perhatikan namanya kitab itu kan sesuatu benda mati tidak akan mengatakan oh disini ada yang kurang oh disini salah oh disini kamu bacaannya kamu salah ini kalau belajar sendiri kan bagaimana kita membedakan kalau kita belajar tidak belajar kepada guru lalu kita hanya baca sendiri dia kalau kitabnya benar kalau dia sendiri kemampuan untuk memahami kurang kan kemampuan kita kan beda-beda kemampuan kita itu kan beda-beda jadi apa harus kita belajar itu harus dengan cara belajar Rasulullah sendiri mengatakan apa ayyuhannas ta'allamu fa'innama al-ilmu bit-ta'allum wahai manusia belajarlah kalian terus apa kata Rasulullah fa'innama al-ilmu bit-ta'allum sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh bit-ta'allum dengan cara belajar hanya dengan belajar bukan dengan yang lain Rasulullah sendiri masih belajar kepada Malaika Jibril masih punya guru Rasulullah masih berguru kepada Malaika Jibril bagaimana dengan kita yang bukan Nabi bukan Rasul gak mau berguru tidak bisa orang alim itu hanya mengoleksi kitab segudang tidak bisa percaya percayalah kalau orang pengen alim gak bisa cukup hanya beli kitab beli ke pasar-pasar kalau ditumpuk di rumahnya selemari atau segudang sudah akan menjadi orang alim gak bakalan gak bakalan jadi harus kita cari ilmu membuka lidi kita dengan ilmu agama harus dengan cara talakfi yaitu dengan cara ilmu yang kita peroleh dengan cara bersanak ada mata rantai ada jalurnya ada jalurnya yang sampai pada Rasulullah pada Rasulullah jadi bukan mengambil ilmu tapi terputus ke siapa ngambil ke siapa ngambil jadi dalam di bidang disiplin ilmu agama entah Al-Quran entah Taki entah Tawahd ataupun yang lainnya harus dipelajari dengan cara bersanak Abdullah Ibn Mubarak mengatakan kenapa sanat itu bagian daripada agama kalau seandainya tidak ada sanat tidak ada mata rantai maka orang itu akan mengatakan semuanya siapapun orangnya akan mengatakan dan itu akan menjadikan ajaran agama menjadi rancur kalau semuanya pada berfikir masing-masing menurut saya menurut saya menurut saya terus kemurnian ajaran Islam tidak akan terjaga karenanya kita memiliki guru yang terpercaya guru-guru kita semuanya punya sanat apa yang saya baca dari kemarin sampai sekarang semuanya ada sanatnya sampai kepada Rasulullah dan sampai kepada Rasulullah ini adalah suatu peningatan yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang tidaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT baik saya kira untuk sesi kedua ini kita sudah untuk minggu berikutnya insyaallah bagaimana hukum mempelajari ilmu sihir jadi bisa diharap untuk hadir semua karena ini penting penting supaya tahu hukumnya bagaimana kalau belajar ilmu sihir dan bagaimana kalau mempraktekan kita akan bahas di pertuan berikutnya insyaallah mudah-mudahan apa yang telah kita jelaskan menjadi ilmu yang manfaat ilmu yang barokah dan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam menjalankan perintah sebentar ya kalau yang tadi la yakhtub ahadukum la yakhtub ahadukum ala khitbati ahihi hatta yatruk al khatibu qablahu awyakzan lahu la yakhtub akhidukum ala khitbati ahihi hatta yatruk al khatibu qablahu awyakzan lahu ini riwayat Imam Bukhari Nusrim dari jalur Ibn Omar Abdullah Ibn Omar kalau tidak disetujui oleh wali mutbir ya siapa menikahkan ya tidak bisa harus dapat tersebut dari dari walinya walaupun seandainya apa namanya ini kita berbicara dalam masyarakat ya karena ini masalah ini hukumnya agak luas kalau seandainya tidak ngebolehin walinya ya gimana lagi tidak bisa kan perempuan tidak bisa menikahkan sendirinya ada wali dalam masyarakat dalam masyarakat ini perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri harus ada wali Rasulullah mengatakan tidak sah akan menikah itu kecuali ada wali dan ada dua saksi Rasulullah mengatakan seperti itu tidak sah nikah seseorang itu kecuali ada wali dan juga ada dua saksi baik sampai disini mari kita tutup dan akhir dengan tahlil dan salawat la ilaha illallah Allahumman salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih Terima kasih.